untuk bagian EGR sistemnya ya pantesan dia bocor ah ini dia lihat Wow mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif sahabat di YouTube dimantapun sahabat berada semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke temanku sahabatku semua tapi sore ini ada kerjaan di luar ya untuk pekerjaan kita lakukan pada mobil Triton tahun 2013 ya terhadap Triton tahun 2013 dengan keluhan banyak rempes di bagian mesin Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa di like subscribe dan share mudah-mudahan ilmu yang sedikit papi bagikan ini bermanfaat buat kita semua dan teman-teman semua Oke teman-teman kita buka untuk bagian cup mobilnya Oke teman-teman Oh untuk bagian rempesnya lumayan parah ya kemudian ini juga sedikit kotor untuk bagian mesin kemudian bagian EGR nya kotor banget ya ini bocor oli kemungkinan besar sih inteknya juga udah kotor banget ya teman-teman ya Oke untuk lihat lihat sebelah kiri nah bagian sebelah kiri tutup proper roker covernya udah lumayan lulus banget nah itu dia ya Oke teman-teman coba kita lepas dulu untuk bagian tutup penutup roker covernya Oke sahabat semua untuk bagian tutup penutup roker cover udah kita apa-apa buka ya Nah di sini kendalanya bocor ya nih untuk bagian sil injektornya bocor ini kemungkinan besar empat-empatnya juga bocor ya temen-temen ya luar biasa ini bocor semua ini di ini untuk bagian karetnya kalau karet nutup oli masih lumayan empuk ya jadi paling nanti kita bersihkan aja dulu yang penutup oli kemudian kita lanjut untuk pelepasan pada intake manipulnya ya lah itu kita lepas untuk bagian roker cover Oke teman-teman kita cek untuk penyebabnya eh bagian-bagian yang rembes dimanakah yang bermasalah kita cek semuanya Oke teman-teman lanjut untuk pembongkaran intake EGR dan penutup roker covernya untuk pelepasan sudah kita proses sini sebelum melepas kabel-kabelnya usahakan kita lepas terlebih dahulu minus baterai ya temen-temen ya Nah di sini sudah terlihat untuk kebocoran yang terparah itu di bagian silingektor ya temen-temen ya kemudian untuk bagian EGR ini luar biasa kotornya sampai buntu ya temen-temen ya bagian sebelah sini bagian intake sampai gak kelihatan lagi ya temen-temen ya ini sampai full hitamnya nah itu full ya tutup ya temen-temen ya oke setelah ini kita lanjut untuk pelepasan pada intake manipulnya ya lepas untuk bagian intakenya Oh luar biasa temen-temen kotornya oke ini dia ini sudah sudah kita buka ya selanjutnya kita lepas untuk bagian tutup penutup klep ya kita tutup roker-roker di tukar arem sebelumnya kita lepas dulu bagian pipa injectornya sahabat untuk bagian penutup klep nah sudah kita lepas semua bau-bau sepuluhnya setelah ini kita lepas untuk apa apa kita lepas tuk di bagian headnya ya kita lepas kita lepas kita lepas hai 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 ini untuk bagian cover covernya kita lepas bagian karetnya masih lebih bagus ini masih apa namanya masih empuk yang bagus tidak ada yang masuk tidak ada yang masuk ini kita bersihkan untuk bagian bawahnya keucuran terjadi pada hasilnya disini hasilnya rusak ini kemakan bagian sini juga kemudian bagian sini juga bagian intek semakin parah temen-temen ya oke kita lanjut bersih-bersihkan dulu setelah itu kita rakit lagi mantap jangan lupa jangan lupa jangan lupa buat temen-temen yang baru hadir subscribe like share dan komen temen-temen sahabat untuk bagian EGR sistemnya ini luar biasa kotornya ya ampun oke sahabatku semua untuk bagian EGR luar biasa kotornya ya setelah papi buka bagian dalamnya seperti ini ternyata rupanya mantap lor pantesan dia bocor nah ini dia lihat wow mantap ya mantap koi mantap kuih oke temen-temen ini papi mau bersihin dulu pakai solar ya setelah nanti kita bersihkan lalu kita rakit ulang kembali oke ini salah satu penyebab kebocoran atau rembesan pada bagian EGR ya mantap oke lanjut temen-temen kita bersihkan dulu cos oke sahabatku semua untuk bagian intake dan roper-copernya sudah papi bersihkan ya itu menggunakan solar bensin dan sabun selanjutnya kita bersihkan untuk bagian lubang-lubang intake menggunakan carbo cleaner ya dengan cara kita basahi bagian lap kemudian kita lap-lap bagian kotornya nah ini untuk bagian intiknya lumayan lumayan parah ya jadi nanti kita lanjut kita bersihkan menggunakan lap yang dibasahi dengan carbo cleaner oke temen-temen kita lihat nanti hasilnya untuk bagian intik sudah papi bersihkan ya nah ini hasilnya untuk bagiannya Alhamdulillah ya bersih temen-temen ya ini tidak perlu waktu yang lama bagian bagian ini ya PGR sudah dibersihkan juga untuk pembersihan papi gunakan bensin dan karbo cleaner ya apabila emang kotorannya agak keras kita gunakan bensin setelah itu finishing dengan menggunakan karbo cleaner oke temen-temen setelah ini papi mau rakit mau pasang kembali ya kita lapi-rapi kembali abis ini kita lakukan purging lagi seperti itu ya temen-temen ya jadi ikuti terus channelnya papi kembar jangan lupa di subscribe like share dan komen oke lanjut temen-temen oke sahabatku semua untuk bagian-bagiannya sudah papi rapikan ya setelah ini papi mau pasang untuk bagian purter solarnya purter solarnya sekalian diganti ya setelah ini nanti kita lakukan untuk purting oke sahabat sebelum kita lakukan purting kita hidupkan terlebih dahulu untuk mesinnya ya nah leading dulu ini bang yuk yuk lagi yuk 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 oke temen-temen untuk mesinnya nanti kita hidupkan dulu kita manaskan dulu ya setelah ini kita lakukan purting ya kita bersihkan dan pembagian injektornya dan pembagian injektornya oke sahabatku semua kita lanjut untuk finishing ya kita lakukan purging dengan perbandingan 1 liter lebih lebih plus diesel peel cleaner jadi kita langsung cuci injektornya dari bagian atas ya temen-temen ya jadi tidak lewat tanki tapi langsung kita cuci lewat botol ini kemudian kita tambah selang setelah itu kita masukkan untuk bagian input pada injeksi pumpnya ya oke kita pasang dulu untuk bagian selangnya oke temen-temen untuk bagian selang kita masukkan ya ke dalam botol setelah itu nanti kita posisikan botolnya lebih aman ya kemudian nanti kita hidupkan oke oke botol sudah aman kita tinggal hidupkan dupin bang oke temen-temen eh kita tunggu eh sampai habis ya dengan cara kita akselerasi untuk bagian eh pedal akselerasinya untuk dua atau tiga kali ya jadi ini cepat habis temen-temen ya apabila returnya tidak langsung dimasukkan ke dalam botol ini jadi ini hanya untuk mempercepat jadi nanti setelah di bulging dia langsung masuk ke dalam tanki ya gas oke itu temen-temen ya kita tunggu untuk beberapa saat lalu kita gas lagi lagi oke kita tunggu stasioner sampai solarnya habis ya temen-temen ya jadi langkah bulgingnya sudah selesai oke oke temen-temen ini sudah mulai habis ya untuk bagian solar bulgingnya ini sudah lumayan sedikit lagi jadi kita waktunya habis kita langsung matiin op oke jadi nanti sisanya dibuang aja ya oke proses bulging sudah selesai untuk bagian tune up dan perbaikan rembes pada bagian mesin sudah selesai ya temen-temen ya jadi seperti itu cara perbaikinya dan cara membersihkannya semoga bermanfaat buat temen-temen semua terima kasih sudah menonton dan mendukung channelnya papi kembar semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap cos sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax